Pembagian tersebut dilakukan dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18.00 waktu Indonesia Barat atau sampai kanji habis. Kepada Serambion TV, Rabu 28 April 2021 Bang Joni menyebut acara pembagian kanji Samalanga dilakukan satu bulan penuh dalam bulan Ramadan. Tahun 2021 ini merupakan tahun kedua Bang Joni membagikan kanji secara percuma. Kanji khas Samalanga ini diraci oleh Bang Joni berserta rekan dimulai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan selesai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Siapapun bisa mengambil kanji Samalanga secara gratis selama bulan Ramadan. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Ya setiap hari selama Ramadan, selama bulan Ramadan. 30 hari bang? Ya 30 hari mulai dari puasa pertama sampai selama Ramadan. Ini setiap tahun acaranya atau mana bang? Rencana sih setiap tahun. Setiap tahun Ramadan kita membagikan ini. Tahun yang lalu sudah, tahun ini juga ada. Dan mudah-mudahan insya Allah bila memungkinkan setiap tahun kita lakukan seperti ini. Jadi penerimanya siapa aja Bang? Penerimanya siapa aja masyarakat yang berpuasa, yang berkinginan untuk buka puasa menggunakan bubur kanji kami, bubur kanji Kasamalanga. Kami bersilakan untuk mengambilnya pada sore hari seperti ini. Ini masaknya jam berapa Bang? Kita masak sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi ini sudah masak sekitar jam 3 tadi. Pagi-pagi nya mulai dari jam 5? Kita baginya sekitar jam 5, jam 5 kurang sampai jam 6. Habisnya jam 6 Bang eh? Ya sekitar jam 6. Ini tujuan dibuat apa Bang? Ya pertama untuk buka puasa bersama di warung Kupinanggero. Setelah itu karena kawan-kawan di sini yang bekerja tidak ada kegiatan di bulan Ramadan ini. Karena kena jualan kopi cuma malam. Jadi akhirnya kita siang hari kita buat bubur kanji ini. Untuk kita bagikan masyarakat. Biar kawan-kawan yang bekerja ini ada kegiatan di hari-hari puasa seperti ini. Saya akan berada ke orang-kawan-kawan. Saya akan jumpa. Saya akan laughing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Banda Aceh, Samsul Asman, Serambion TV.